Tidak tahu. Sungguh tiga kata yang sederhana. Namun, apakah ini saatnya mengucapkan tiga kata itu? Su Yun mungkin tidak tahu status lelaki tua di depannya, juga tidak tahu pengaruh yang dia miliki di dataran suci bela diri tertinggi. Untuk menerima sedikit bimbingannya, orang-orang di sini telah menghabiskan banyak energi. Bagaimana mungkin ada orang yang berani menyinggung orang ini? Setelah mendengarkan pelajaran selama sepuluh hari terakhir, setiap orang memiliki jawaban di hati mereka. Jika mereka tidak tahu, bukankah itu berarti mereka tidak mendengarkan sama sekali? Jika seorang siswa tidak mendengarkan pelajaran seorang guru, itu akan menjadi penghinaan besar dan tidak menghormati seorang guru. Dia benar-benar tidak tahu, bukankah orang ini diam-diam belajar dariku? Menurutku orang ini hanyalah orang rendahan. Sulit baginya untuk menjadi orang hebat. Beberapa mata pria itu sudah dipenuhi dengan penghinaan, dan beberapa bahkan memalingkan pandangan mereka, seolah-olah melihat Suyun sekali lagi akan menghina mata mereka sendiri. Suzy dan yang lainnya menghela nafas lagi dan lagi, sementara Suzy sendiri menggelengkan kepalanya, dan berkata kepada Suyun, Tuhan telah mengatakannya dengan sangat jelas, saya masih ingat bahwa Tuhan secara khusus mengatakannya dua kali, bagaimana mungkin Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Huh, sungguh memalukan bagi kebijaksanaan Tuhan yang mendalam, Anda harus segera pergi. Dengan itu, Suzy melambaikan tangannya, menyuruh Suyun pergi dengan cepat. Namun, yang mengejutkan semua orang, lelaki tua itu tidak merasa marah. Sebaliknya, ekspresinya yang tenang mengungkapkan sedikit kedamaian, dia menganggup pada Suyun dan berkata, Apakah kamu tidak mendengarkan ceramah saya? Kenapa kamu tidak tahu? Junior ini memang mendengarkan pelajaran senior. Dalam hal ini, junior ini juga telah mendengar beberapa wawasan senior, tapi aku juga tidak tahu kenapa aku tidak tahu. Suyun menggelengkan kepalanya, saya merasa bahwa pikiran di hati saya berubah setiap saat. Roh, hati, roh, dan roh yang saya pahami semuanya berubah. Yang kedua sebelum dan yang kedua seperti langit dan bumi, beda sama sekali. Jadi, saya tidak punya jawaban baku di hati saya. Entahlah, jika senior motot bertanya, saya khawatir saya hanya bisa memberi tahu Anda. Semuanya bisa hati, semuanya bisa semangat, semua yang ada di dunia ini, semua yang kita pikirkan, bisa menjadi jawabannya. Kata Suyun, meskipun dia tidak tahu apa yang dia katakan, tapi itu tidak masalah, itulah yang dia pikirkan. Meskipun dia tidak tahu siapa lelaki tua di depannya itu, sepuluh hari pelajaran yang diajarkan lelaki tua itu membuatnya mengaguminya. Menghadapi seseorang yang dia hormati, dia tidak akan membohonginya. Apa yang dia bicarakan? Balasan Suyun menarik diskusi dari barisan belakang. Beberapa orang mencemoh dan mendengus, merasa bahwa Suyun benar-benar tidak pada tempatnya. Tapi di detik berikutnya, lelaki tua itu benar-benar tertawa. Hehehe. Pria tua itu tersenyum ramah. Itu adalah senyum yang datang dari lubuk hatinya. Dia sepertinya sangat puas dengan jawaban Suyun. Melihat ekspresi seperti itu di wajah lelaki tua itu, semua orang benar-benar terpana. Apa yang saya katakan hanyalah pemahaman saya. Saya telah memikirkannya dari sudut pandang saya. Kenyataannya, pemahaman yang saya bicarakan saat itu bukanlah jawaban standar. Karena saat ini, keadaan pikiran saya sama seperti teman muda ini. Semua yang ada di dunia adalah jawabannya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menoleh dan memandang Suzy yang tercengang dan berkata, Suzy, jawabanmu adalah sebuah bentuk, atau bahkan bukan sebuah bentuk, karena jawabanmu adalah dari perspektif apa saya telah mengatakan, dan bukan dari sudut pandang Anda sendiri. Anda hanya memahami dan memahami apa yang saya katakan, dan dengan cara ini, Anda tidak akan pernah dapat memahami ke alam yang lebih tinggi. Nyatanya, bukan hanya kalimat ini, tetapi bahkan di hari-hari saya mengajari Anda, setiap kata yang saya ucapkan, Anda tidak boleh memikirkannya dari arti literal, tetapi dari sudut pandang Anda sendiri. Apa yang saya katakan hanya dari pengalaman, itu saja. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terdiam. Orang tua itu melirik kerumunan dan berkata dengan acuh tak acuh, proses mengajar sangat membosankan, tetapi kultivasi Anda tidak rendah, dan Anda sudah dapat menahan kebosanan dan kesepian, tetapi Anda tidak dapat mengalahkan rasa puas diri di hati Anda. Anda membual bahwa kecerdasan Anda luar biasa, pemahaman Anda tinggi, dan setiap kali saya mengajar, Anda akan mendengarkan sebagian, dan Anda akan segera menganalisisnya, menafsirkannya, lalu mengesampingkannya, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Mungkin ketika Anda telah memahami sesuatu, Anda akan sepenuhnya membenamkan diri dalam pemahaman Anda sendiri, dan menutup telinga terhadap kata-kata saya berikut ini. Rasa puas diri ini perlahan akan menjadi sombong, dan pada akhirnya, Anda akan bunuh diri. Di antara Anda semua, ada hanya dua atau tiga orang yang benar-benar dapat mendengarkan dengan tenang seperti teman muda ini. Ketika kata-kata ini jatuh ke telinga semua orang, orang-orang di sekitarnya terkejut. Jadi inilah yang dimaksud orang tua itu dengan apa yang dia katakan. Beberapa orang menundukkan kepala, merasa sangat malu. Suzy menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana dia bisa tahu bahwa kepintarannya hanya disebabkan oleh dirinya sendiri? Sekarang, kata-kata Tuan benar-benar menamparkan wajahnya. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi, dia berbalik untuk melihat Suyun dan bertanya, teman kecil, orang bijak mana yang kamu murid? Senior terlalu rendah hati, junior ini hanya udik desa, bukan siswa dari orang bijak manapun, junior ini hanya udik pedesaan, saya tidak terlalu paham dengan peraturan di sini, jika saya telah menyinggung senior dengan cara apapun, saya semoga senior bisa memaafkan saya. Suyun tertawa. Mendengar itu, mata lelaki tua yang panjang dan sempit itu melebar, dan berkata dengan kaget, kamu baru saja datang ke dataran suci bela diri tertinggi. Ya, Suyun mengangguk. Pria tua itu dengan hati-hati menaksir Suyun sekali lagi, dan benar-benar mengangguk puas. Dia tertawa dan berkata, teman kecil, lelaki tua ini melihat bahwa bakatmu luar biasa, dan visimu unik. Kamu adalah seorang jenius penanam roh yang cukup baik. Jika kamu mau, apakah kamu bersedia menjadi murid lelaki tua ini? Meskipun lelaki tua ini bukan orang yang berbudiluhur, tapi aku suka penggarap roh dengan bakat yang baik, mungkin lelaki tua ini bisa mengajarimu sesuatu. Mendengar itu, Suyun langsung sangat gembira. Dia langsung menangkupkan tinjunya dan membungkus 90 derajat, dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak menerima kebaikan senior. Bagus. Baiklah. Orang tua itu bersyukur, matanya dipenuhi dengan sukacita. Tepat pada saat ini, wajah bersemangat Suyun tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesulitan. Setelah itu, dia benar-benar menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, senior, saya khawatir junior tidak bisa tinggal lama di sini. Junior tidak datang ke dataran suci bela diri tertinggi untuk mencari orang bijak yang hebat untuk memahami dao agung, tetapi untuk menuju ke alam wanhua untuk mencari keberadaan orang tua saya. Jadi meskipun junior benar-benar menginginkan bimbingan senior, tapi, Hei, bocah, apa maksudmu dengan ini? Menolak suamiku. Apakah Anda tahu bahwa Tuan saya adalah salah satu dari lima orang bijak dari dataran suci bela diri tertinggi? Berapa banyak orang yang ingin sujud kepadanya? Tetapi Anda, Tuan saya secara pribadi merekrut Anda sebagai siswa, dan Anda benar-benar menolaknya. Apakah Anda masih menaruh Tuanku di matamu? Suzy, yang berada di belakang, melihat bahwa Suyun sebenarnya ragu-ragu, dan samar-samar berniat untuk menolaknya, dia langsung marah. Dia maju beberapa langkah dan berteriak dengan marah. Mendesah. Suzy, jangan marah, teman kecil ini juga tidak berdaya, orang tuanya lebih hebat dari surga, dia juga memiliki kesulitannya sendiri. Orang tua itu berkata, dia sama sekali tidak puas dengan kata-kata Suyun. Mendengar itu, Suzy menundukkan kepalanya lagi, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Orang tua itu memandang Suyun dan bertanya, kalau begitu, teman kecil, saya tidak akan bertanya apa-apa lagi, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda bersedia menjadi murid guru subhuti saya dan menerima ajaran saya? Aku tidak bisa meminta lebih. Suyun membungkuk. Baiklah. Lelaki tua itu mengangguk, tersenyum, lalu mengeluarkan pelat muka dari dadanya dan menyerahkannya kepada Suyun, karena itu masalahnya, maka, kamu bisa menjadi murid lelaki tua ini. Tapi, junior ini harus mencari orang tuaku dulu. Suyun tampak bermasalah. Konflik apa yang terjadi antara kamu akan menemukan orang tuamu dan menjadi muridku. Anda dapat pergi mencari orang tua Anda terlebih dahulu, dan ketika Anda bebas, Anda dapat datang ke sini dan mendengarkan pelajaran saya. Aku tidak memaksamu untuk tetap di sini. Guru subhuti tertawa dan berkata. Mendengar itu, Suyun tergerak dan emosional. Sulit baginya untuk memahami mentalitas seperti apa yang dimiliki guru subhuti saat ini, tetapi tanpa diragukan lagi, itu adalah semacam mentalitas yang berpikiran terbuka dan ceria, yang peduli tentang segalanya, namun tidak peduli tentang segalanya. Alam tertinggi macam apa ini? Suyun membungkuk pada lelaki tua itu lagi, dan dengan serius menerima pelat muka. Sesuai dengan instruksi guru subhuti, dia mencatat informasinya sendiri, dan kemudian berbalik untuk pergi. Tempat utama kamar dagang Heiyu Seperti biasa, Heiyu yang gendut berpatroli di tempat kamar dagang. Dia memimpin dua penggarap roh dengan kultivasi yang layak, dengan tangan di belakang, dia mondar-mandir di lautan manusia. Ketika penggarap roh yang memasuki kamar dagang untuk berdagang melihat lemak ini, mereka dengan hormat akan membungkuk atau menyapanya. Heiyu menganggupkan kepalanya, tapi tidak ada banyak senyum di wajahnya. Presiden Heiyu Pada saat ini, suara yang akrab datang dari belakang. Heiyu menoleh, hanya untuk melihat beberapa orang berjalan dengan cepat. Orang yang memimpin adalah Chang Yan. Oh, jadi ini Nona Chang Yan. Bagaimana kabarmu, Nona? Heiyu menangkupkan tinjunya dan berkata, aku dengar kamu sedang membangun kembali keluarga Chang, tapi aku ingin tahu bagaimana hasilnya. Presiden, kamu punya hati. Chang Yan tertawa getir, dan berkata, saya seorang wanita, dan saya tidak dapat mewariskan warisan saya, bagaimana saya bisa membangunnya kembali. Saya telah menghubungi sepupu saya yang berkultivasi di luar, tetapi dia belum kembali ke keluarga Chang selama bertahun-tahun, dan saya tidak tahu apakah dia hidup atau mati, jadi saya akan menunggu dia kembali dan membangun yang baru. Hidup bersama. Presiden Heiyu, apakah Anda menginspeksi di sini? Ya, Heiyu menganggup, ini misi harianku. Alasan mengapa kamar dagang Heiyu dapat mencapai skalanya saat ini adalah karena kerja keras Anda, Presiden. Chang Yan menghela nafas. Nona, apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Oh, saya hanya ingin menemukan beberapa hal yang saya butuhkan di sini dan melihat apakah Anda punya. Kebanyakan begitu, apa yang Nona Chang Yan butuhkan? Biarkan aku mengambilkannya untukmu, kata Heiyu. Mendengar itu, Chang Yan sangat berterima kasih. Namun, saat dia hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari pintu. Hei, apakah ada orang di sini yang mengenal Suyun? Apakah Anda tahu di mana dia? Cepat dan bawa dia keluar untuk menemuiku. Dengan mengatakan itu, Aula menjadi sunyi. Ekspresi Chang Yan dan Heiyu membeku. Siapa yang begitu berani memanggil nama pemimpin aliansi seratus pertemuan? Dan dengan nada sembrono. Dengan ketidakpuasan yang ekstrim, keduanya melihat ke arah sumber suara pada saat yang sama. 557. Seorang gadis mirip elf berdiri di depan pintu. Dia tidak terlihat terlalu tua, dan dia mengenakan gaun merah menyala dengan pola phoenix di atasnya. Sosoknya yang indah terbungkus sempurna oleh gaun itu, membuatnya terlihat sangat menggoda. Namun, yang menarik perhatian orang adalah ekornya yang besar dan berbulu yang bergoyang di belakang pantatnya yang gagah, serta dua telinga lucu yang menjuntai dari rambut panjangnya. Mata gadis itu berwarna keemasan, memberikan perasaan yang sangat memabukan. Wajah kecilnya sangat indah dan menawan, dan kulitnya seperti salju. Di dahinya, bahkan ada pola emas kecil. Jika seseorang tidak melihat dengan teliti, akan sulit untuk melihat pola ini. Melihat gadis itu, Chang Yan dan Heiyu saling memandang. Keduanya bisa melihat keraguan di mata masing-masing. Ayo kita lihat. Heiyu berbisik kepada Chang Yan, lalu berjalan menuju wanita muda itu. Tatapan gadis itu menyapu sekitar. Ekor berbulu seputih salju terus bergoyang, membuat orang ingin memegangnya erat-erat dan bermain dengannya. Siapa wanita muda ini? Bolehkah saya tahu mengapa Anda mencari pemimpin aliansi Su? Heiyu bertanya dengan ekspresi serius. Gadis itu memandangi lemak di depannya, meletakkan tangannya di pinggul, dan bertanya, Apakah pemimpin aliansi Anda Suyun? Itu benar. Saya percaya semua orang di Bayi yang tahu tentang itu. Lalu apakah pemimpin aliansimu dari benua bela diri langit? Gadis itu bertanya lagi. Mendengar itu, Heiyu berpikir sejenak, Tetapi dia tidak terburu-buru menjawab pertanyaan gadis itu, dan bertanya, Siapa kamu? Siapa aku bukan urusanmu. Jika dia masih di sini, cepat keluarkan dia, atau bawa aku untuk menemukannya. Cepat, mata gadis itu dipenuhi dengan urgensi, kegembiraan dan antisipasi. Melihat itu, Heiyu langsung tahu bahwa orang ini bukanlah musuh Suyun. Jika dia adalah musuh, mengapa dia mengungkapkan tatapan cemas dan penuh harap? Dia tidak bisa melihat sedikitpun permusuhan di mata gadis itu. Tolong ungkapkan identitas Anda, Nona. Jika Nona tidak mau mengungkapkan identitas Anda, saya khawatir Heiyu tidak akan dapat menghubungi Tuan Suyun untuk Anda. Heiyu menangkupkan tinjunya dan berkata, Melihat si gendut begitu berhati-hati, gadis itu, Hukian Mei, mau tak mau cemberut, dan sedikit tidak senang. Baiklah, baiklah, kamu sangat gendut, kamu berhati-hati seperti rubah. Aku tidak tahu apa yang kamu takutkan, mungkinkah aku akan memakan orang dewasamu. Rubah, bukankah kamu sendiri rubah? Heiyu menggelengkan kepalanya. Saya adalah istri Master Aliansi Anda. Jika Anda suka, Anda bisa memanggil saya Master Aliansi Madam. Pada saat itu, wanita muda itu menyelangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan nada kaget. Apa? Keduanya terkejut ketika mendengar ini, dan mereka menatap gadis itu dengan heran. Istri Master Aliansi, Mungkinkah Anda adalah mitra kultivasi ganda pemimpin aliansi? Heiyu menatap gadis muda itu dengan kaget. Dia dengan hati-hati mengukur Hukian Mei, dan matanya tiba-tiba menjadi aneh. Melihat itu, Hukian Mei terkikik, dan berkata, Benar, pemimpin aliansimu menyukai gadis sepertiku yang masih terlihat seperti anak-anak. Hei, bagaimana, bukankah seleranya sangat unik? Petik 2 Petik 2 Heiyu tidak tahu bagaimana menjawabnya. Nona muda, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Meskipun saya sudah lama tidak mengenal Master Aliansi, saya belum pernah mendengar dia memiliki pendamping kultivasi ganda. Selain itu, jika dia memiliki pendamping kultivasi ganda, mengapa dia tidak mengikuti Master Aliansi? Saat ini, Chang Yan tiba-tiba datang dan bertanya dengan serius. Mendengar itu, sepasang mata emas Hukian Mei menoleh dan menatap Chang Yan. Tiba-tiba, dia mendekat dan berdiri di depan Chang Yan, menatap lurus ke arah wanita itu. Hukian Mei menaksirnya dari atas ke bawah, lalu mengitari Chang Yan, dan tertawa, payudaranya tidak besar, pantatnya tidak menonjol, dan dia tidak memiliki banyak bakat. Untuk wanita sepertimu, kamu bisa saja bermain dengan dia. Mendengar itu, Chang Yan sedikit marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tidak ada apa-apa. Hukian Mei tertawa ringan, dan berkata, baiklah, berhenti berbelit-belit, cepat bawa aku menemui pemimpin aliansimu, aku sudah lama tidak bertemu dengannya, aku sangat merindukannya. Kamu adalah orang yang tidak dikenal, bagaimana kamu bisa dengan santai melihat pemimpin aliansi kita? Chang Yan tampaknya marah dengan kata-kata Hukian Mei, dan segera mendengus dan menolak. Asal tidak diketahui. Hukian Mei mengeluarkan setengah benda seperti batu giok dari sakunya dan menyerahkannya kepada Hei Yu, kalian bisa mengambil ini dan memberikannya kepada pemimpin aliansi. Hei Yu melihat benda itu, tapi tidak menerimanya. Faktanya, dia sudah lama memastikan bahwa gadis di depannya mengenal pemimpin aliansi, tetapi dia tidak dapat membawanya untuk menemuinya. Maaf, pemimpin aliansi kami tidak lagi berada di Bayang. Sejauh yang saya tahu, dia telah memasuki medan pertempuran setan desolate, dan jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin sudah memasuki dataran suci bela diri tertinggi. Kata Hei Yu. Mendengar itu, Hukian Mei terkejut. Medan pertempuran setan desolate, dataran suci bela diri tertinggi. Apa yang dia lakukan di sana? Aku tidak tahu. Hei Yu menggelengkan kepalanya. Alis Fukian Mei yang lucu berkerut erat, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menundukkan kepalanya untuk berpikir. Hei Yu dan Chang Yan saling memandang lagi, seolah-olah mereka ingin mengatakan sesuatu di dalam hati mereka. Presiden, Presiden Hei Yu. Pada saat ini, seorang pelayan dengan cepat berlari dan memanggil Hei Yu. Apa yang telah terjadi? Tanya Hei Yu. Pelayan itu buru-buru berkata, Presiden, Presiden, di luar. Ada seorang wanita di luar. Wanita, wanita apa? Wanita yang cantik. Pelayan itu tiba-tiba menyeringai dan berkata, dia bilang dia di sini untuk mencarimu. Oh, Hei Yu terkejut. Chang Yan, yang berada di samping, sedikit tersenyum, sepertinya Presiden Hei Yu cukup populer di kalangan wanita. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, gelombang seru datang dari aula. Segera setelah itu, seorang wanita berjubah putih masuk dengan langkah ringan. Melihat itu, pelayan itu buru-buru berkata, Presiden, dia masuk. Hei Yu mendongak dan melihat wanita itu berjalan mendekat. Matanya yang seukuran kacang melebar sedikit. Dari segi penampilan, gadis rubah di depannya sudah sangat luar biasa. Dia menonjol, cekung, cantik, dan anggun. Terutama telinga rubah dan ekor rubahnya, itu menambah banyak godaan. Namun, orang yang berjalan saat ini bahkan lebih luar biasa. Penampilannya sangat elegan, seperti teratai hijau. Rambut panjangnya menutupi bahunya seperti air terjun hitam. Sosoknya tinggi dan ramping, dan temperamennya elegan. Dia seperti, peri. Gadis rubah menoleh untuk melihat orang yang telah berjalan. Dia mendengus dan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Oh, suster muda, apakah kamu baik-baik saja? Wanita berpakaian putih itu juga memperhatikan gadis muda bertelinga rubah dan berekor rubah, tetapi punggung yang terakhir menghadapnya, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika gadis muda itu berbalik, wanita berpakaian putih itu mengkonfirmasi identitas orang lain. Dia dengan cepat berjalan, membungku dengan anggun, dan dengan lembut berkata, Salam, kakak bela diri senior. Ayo, ayo, jangan lakukan itu. Aku tidak menyukainya. Bibir kemerahan hukian Mei sedikit melengkung, dia berjalan di depan Long Sian Li, berputar di sekelilingnya, dan berkata sambil tersenyum, Kamu belum mati, itu bagus. Mendengar itu, jejak emosi melintas melewati mata Long Sian Li yang cerah dan dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat kritis ini, orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya bukanlah Sekte Pedang Abadi yang dia setia, tetapi orang yang selalu ingin membunuhnya, orang yang selalu ingin menghancurkannya. Sekte Pedang Abadi. Kontras ini membuat keadaan pikirannya sangat kacau. Setelah dibebaskan oleh Bai Yan San, Long Sian Li tidak segera kembali ke Istana Kaisar. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya terus meminta bantuan dari Istana Kaisar atau Sekte Pedang Abadi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memikirkan cara menyelamatkan Bai Yan San. Jika tidak, dia akan merasa bersalah di dalam hatinya, dan bahkan lebih kasihan lagi pada tetua Sen Hong yang telah meninggal. Namun, apa yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa ketika dia masih dengan susah payah memikirkan bagaimana menghadapi Bai Yan San, sebuah berita mengejutkan datang dari Lembah Bunuh Diri. Lembah Bunuh Diri dihancurkan, aliansi seratus pertemuan didirikan, dan pemimpin aliansi adalah Su Yun. Ketika Long Xian Li mendengar berita ini, dia benar-benar tercengang. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Lembah Bunuh Diri akan berakhir seperti ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk datang ke aliansi seratus pertemuan untuk melihat dan bertanya kepada Hei Yu yang sangat dekat dengan pemimpin aliansi. Jika memungkinkan, dia berharap untuk bertemu pemimpin aliansi ini yang tiba-tiba muncul, dan melihat apakah dia adalah Su Yun dari Benua Bela Diri Langit. Kamu tidak perlu mengkonfirmasi, pria itu adalah Su Yun dari Benua Langit Bela Diri. Hukian Mei sepertinya sudah menebak niat Long Xian Li datang ke sini, dan berkata sambil tersenyum. Hati Long Xian Li bergetar, dan langsung bertanya, lalu di mana dia sekarang? Kedua orang ini mengatakan bahwa dia pergi ke dataran suci Bela Diri Tertinggi. Hukian Mei menghela nafas. Dataran suci Bela Diri Tertinggi. Alis Long Xian Li sedikit berkedut. Itu adalah tempat di mana pakar tertinggi berkumpul. Itu adalah tanah suci yang luar biasa. Penggarap roh biasa tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Saudari Junior, meskipun kamu telah mengikuti sekte pedang abadi ke dunia Bela Diri Tertinggi, kekuatanmu saat ini adalah terlalu lemah. Sudah pasti tidak mungkin bagimu untuk pergi ke dataran suci Bela Diri Tertinggi. Kamu harus berkultivasi dengan benar. Sedangkan untuk Su Yun, hehehe, lebih baik aku pergi mencarinya. Hukian Mei tertawa. Long Xian Li menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Chang Yan, yang berada di samping, bingung saat mendengar ini. Melihat dua wanita di depannya yang benar-benar menghancurkan penampilannya, dia merasa sedikit tidak senang dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa wanita ini? Apa hubungannya dengan pemimpin aliansi saya? Bagaimana saya harus mengatakannya? Hukian Mei menggaruk kepalanya, dan berkata, jika itu dia, dia juga harus dianggap sebagai simpanan pemimpin aliansimu, kan? Kaka senior, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Wajah adil Long Xian Li langsung terbakar saat dia berkata dengan agak marah. Omong kosong. Hukian Mei tertawa getir dan menggelengkan kepalanya, dasar bodoh, apakah kamu tidak tahu mengapa lembah bunuh diri dihancurkan kali ini? Mendengar itu, Long Xian Li terkejut, kenapa? Ini semua karena kamu. Hukian Mei menghela nafas. Karena aku, mata Long Xian Li kehilangan fokus, mungkinkah Su Yun itu, dia? Su Yun tidak mungkin melakukannya untuk Bai Yan Shan, yang sudah tidak ada hubungannya dengan dia. Alasan mengapa dia menghancurkan lembah bunuh diri pasti karena kamu. Saya kira itu satu-satunya kemungkinan. Hukian Mei berkata dengan lembut. 558 Guru Subhuti, salah satu dari lima orang bijak dari dataran suci bela diri tertinggi. Posisinya di dataran suci bela diri tertinggi sangat luar biasa, dan tidak ada orang biasa yang bisa dibandingkan dengannya. Mengetahui bahwa lelaki tua di depannya memiliki identitas yang luar biasa, Su Yun secara alami terkejut dan bahagia. Di akhir kelas, para siswa kembali ke lahan budidaya mereka sendiri untuk berkultivasi. Namun, Su Yun tidak terburu-buru untuk pergi, dan malah mengobrol dengan Guru Subhuti. Tidak ada seorang pun di sekitar pohon bodi, hanya mereka berdua yang duduk saling berhadapan di bawah pohon. Su Yun melihat sekeliling, lalu berkata, Guru, apakah Anda tahu di mana penjaga gerbang Wan Hua Rilem sekarang? Meskipun dataran suci bela diri tertinggi tidak bisa dibandingkan dengan Bae Yang, itu juga tidak kecil. Itu selalu menghadap ke barat, tapi Su Yun tidak tahu lokasi pasti dari sisi barat. Sebagai salah satu dari lima orang bijak, Guru Subhuti pasti mengetahuinya, jadi menanyakannya adalah yang terbaik. Master Subhuti mengangkat tangannya dengan ringan, dan hembusan angin bertiup, menyebabkan pohon bodi bergemerisik. Setelah itu, sehelai daun hijau jatuh dari langit dan dengan lembut mendarat di telapak tangan Guru Subhuti. Guru Subhuti mengangkat tangannya yang lain dan dengan lembut menutupi daun itu, lalu membukanya dan menyerahkannya kepada Su Yun. Bawalah, itu akan membawamu ke penjaga gerbang, alam Wan Hua. Master Subhuti terkeke dan berkata, saya telah berinteraksi dengan penjaga gerbang, alam Wan Hua. Sebelumnya, mereka semua adalah orang-orang dengan kebijaksanaan mendalam dan kultifasi tinggi. Mereka tidak akan membiarkan orang luar memasuki alam Wan Hua dengan mudah. Tetapi Anda adalah murid saya. Meskipun saya tidak memahami Anda dengan baik, saya masih tahu sedikit tentang Anda. Saya pikir sangat mungkin bagi Anda untuk memasuki alam Wan Hua. Dan ketika Anda mencapai gerbang, alam Wan Hua, Anda akan menyerahkan papan nama yang saya berikan kepada penjaga gerbang. Saya percaya bahwa dengan wajah lama saya dan situasi yang telah Anda gambarkan, penjaga gerbang akan mengizinkan Anda masuk. Mendengar itu, Su Yun sangat gembira. Dia segera menangkupkan tinjunya ke arah Master Subhuti dan membungkuk, Guru, terima kasih banyak kali ini. Sama-sama, ini hanya masalah kecil. Guru Subhuti tertawa. Mereka berdua mengobrol lebih lama. Su Yun melihat ke ruang pelatihan di sekitarnya dan bertanya dengan curiga, Guru, Anda adalah orang yang sangat bijaksana. Secara logis, murid Anda ini seharusnya mewarisi kebijaksanaan yang luar biasa. Tetapi mengapa sebelumnya? Pada titik ini, Su Yun ragu-ragu. Mengapa semua siswa dari sebelumnya tidak memiliki temperamen yang baik, tidak dapat menjaga ketenangan mereka, dan tidak dapat menjaga pikiran mereka, Bukan. Guru Subhuti berkata sambil tersenyum. Su Yun ragu-ragu, tapi masih menganggupkan kepalanya. Namun, Guru Subhuti membelai janggut putihnya dan tertawa, itu karena temperamen mereka tidak sebanding dengan kultifasi mereka. Tidak bisa dibandingkan. Itu benar, Su Yun, di matamu, kultifasinya sangat kuat, tetapi kenyataannya, kultifasinya hanyalah kultifasi palsu. Kultifasi palsu, mungkinkah semua yang saya katakan itu palsu? Ya. Guru Subhuti menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sebenarnya, Su Yun, di dalam kultifasi yang Anda miliki, masih ada bagian yang palsu. Mendengar itu, Su Yun langsung mengerti, Guru, apa yang Anda maksud? Apakah kultifasi diperoleh dari menyerap koin kultifasi? Itu benar, itulah yang aku bicarakan. Guru Subhuti berkata dengan acuh-ta'acuh, kultifasi, kultifasi, diperoleh melalui kultifasi, kultifasi sejati diperoleh melalui kultifasi sendiri, bukan dengan menyerap kultifasi orang lain, ini hanyalah metode oportunistik, yang kita butuhkan adalah mengalami dan memahami dalam proses kultifasi, itu adalah jenis penempaan tubuh fisik dan jiwa, dan tidak bergantung pada objek eksternal untuk mengisinya dengan paksa, kultifasi semacam ini, hanyalah palsu dan tidak ada. Tapi fakta bahwa mereka mengandalkan koin yang dalam untuk menjadi ahli tertinggi yang luar biasa adalah hal yang nyata. Su Yun bertanya, Bagaimana ini bisa nyata? Jika demikian, mengapa menurut Anda temperamen mereka tidak baik? Mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Guru Subhuti tertawa. Mendengar itu, Su Yun terdiam. Seorang ahli sejati memiliki hati langit dan bumi, ada di antara semua makhluk hidup, menerima semua sungai ke laut, besar, tidak memandang rendah yang lemah, tidak takut yang kuat, dari awal sampai akhir, mempertahankan hati yang tenang dan damai. Apa yang saya ajarkan adalah bakat yang bisa diajarkan. Mereka yang benar-benar memiliki kebijaksanaan agung, saya tidak akan mengajari mereka, saya juga tidak perlu mengajari mereka. Mereka membutuhkan saya untuk mengajar mereka, dan Anda, saya ingin mengajar mereka, dan yang saya sebut pengajaran, sebenarnya hanyalah pencerahan sederhana. Ucap Guru Subhuti. Siswa ini telah mempelajari pelajarannya. Su Yun, sebenarnya sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa bahwa kamu spesial dan mistis. Ini adalah hal mistis yang berbeda dari siswa lain. Mungkin kamu tidak menyadarinya selama bertahun-tahun, tetapi aku telah. Master Subhuti berkata sambil menatap Su Yun dengan serius. Gaib, Su Yun bingung, Guru, apa maksudmu? Master Subhuti menggelengkan kepalanya dengan ringan, tetapi tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Su Yun bahkan lebih curiga. Setelah mengobrol dengan Master Subhuti selama tiga hari penuh, Su Yun akhirnya berpamitan. Perjalanan ini benar-benar sangat menguntungkannya, meskipun kultifasinya tidak meningkat sama sekali, tetapi kondisi mentalnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dataran suci bela diri tertinggi memang luar biasa, tetapi ketika dia pertama kali menginjakan kaki di tempat ini, dia telah bertemu dengan seorang resi agung seperti Master Subhuti, dia tidak tahu seperti apa resi agung lainnya. Hati Su Yun dipenuhi dengan antisipasi. Jika dia tidak terburu-buru untuk menemukan orang tuanya, dia benar-benar ingin mengunjungi setiap orang bijak di dataran suci bela diri tertinggi. Mengambil daun bodi yang diberikan oleh Master Subhuti kepadanya, Su Yun mengaktifkan ki yang dalam dan mengaktifkan daun tersebut. Dalam sekejap, daun itu melepaskan gelombang cahaya hijau tua, sangat menyelaukan, dan kemudian, daun itu tiba-tiba meninggalkan telapak tangan Su Yun dan terbang ke depan. Su Yun segera mengikuti daun itu dan berlari ke depan. Daun itu tampak tertiup angin saat berputar di udara. Itu ringan dan merdu, sangat gesit. Itu melayang di udara dan tidak jatuh. Di bawah pimpinan Ye, Su Yun mendaki gunung, menyeberangi sungai, dan juga melewati banyak lahan budidaya yang didirikan oleh Spirit Cultivator. Akhirnya, dia tiba di depan lautan bunga yang luas. Ini adalah lautan bunga yang sangat indah. Su Yun berdiri di tepi lautan bunga dan melihat ke atas, hanya untuk melihat pemandangan warna-warni dan indah di depannya, aroma yang bisa memabukkan jiwa menyerang hidungnya. Orang bisa melihat bahwa di atas lautan bunga yang aneh ini, ada banyak roh humanoid seukuran telapak tangan yang terbang di sekitar piring seratus bunga. Peri-peri ini sangat tampan. Prianya tampan dan wanitanya cantik. Tubuh mereka ramping dan indah, dan ada sepasang sayap yang cerah dan elit di punggung mereka. Beberapa elf mengenakan pakaian yang terbuat dari daun, sementara yang lain telanjang bulat. Mereka tidak takut dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Daun itu jatuh dari langit dan kembali ke telapak tangan Su Yun. Su Yun dengan hati-hati menyimpan daun itu, lalu turun ke lautan bunga, dan berjalan menuju tengah. Di tengah lautan bunga, ada pohon mengjulang tinggi yang seolah menyambung ke langit di atas. Pohon itu rimbun dengan dedaunan, dan dahan serta dedaunannya yang besar menutupi seluruh lautan bunga. Jejak cahaya merembes keluar dari daun dan daun, membuat bunga di samping pohon tampak lebih indah dan indah. Su Yun memandangi pohon besar itu, dan melihat ada banyak makhluk roh ajaib dan lincah di atas pohon itu. Ada rusasika tujuh warna bertanduk tunggal, monyet roh berlengan empat, dan bahkan kucing roh seputih salju, cantik dan imut. Ketika Su Yun menerobos masuk ke lautan bunga, semua makhluk roh dan elf menatapnya. Beberapa elf ketakutan dan terbang berkeliling, sementara makhluk roh yang lebih besar mendekat dengan hati-hati. Siapa kamu? Ketika Su Yun memasuki area yang ditutupi oleh pohon raksasa, seekor singa dengan surai merah menyala berjalan mendekat dan meraung ke arah Su Yun. Saya Su Yun, dan saya di sini untuk menemukan pintu masuk ke Alam Wan Hua. Bolehkah saya bertanya kepada semua orang, apakah ini pintu masuknya? Kata Su Yun dengan rendah hati dan serius. Pintu masuk ke Alam Wan Hua. Singa berambut merah mendengus, orang lain yang ingin memasuki Alam Wan Hua. Mengapa kalian tidak tahu apa yang baik untukmu? Penjaga gerbang Alam Wan Hua tidak akan membiarkan Anda masuk, Anda harus segera pergi. Saya dengan tulus ingin memasuki Alam Wan Hua. Jika senior mengetahui lokasi senior penjaga gerbang, tolong beritahu saya. Saya akan sangat berterima kasih. Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Keikhlasan apa? Setiap orang yang datang ke sini memanggil ketulusan mereka, tetapi kenyataannya. Bukankah mereka semua rakus akan sumber daya Alam Wan Hua? Awalnya, Alam Wan Hua terbuka untuk orang-orang di dunia bela diri tertinggi Anda, tetapi ketika Anda pergi ke Alam Wan Hua, Anda terus melakukan kejahatan, dan melakukan segala macam kejahatan, yang menyebabkan kemarahan orang-orang di Alam Wan Hua, dan membatasi orang-orang di dunia bela diri tertinggi Anda untuk memasuki Alam Wan Hua. Anda masih ingin masuk sekarang? Huff, itu tidak mungkin. Kata Singa berambut merah. Anda bukan penjaga gerbang Alam Wan Hua, apa gunanya mengatakan semua ini? Melihat Singa berambut merah itu tidak mau menunjukkan jalan, Sooyun memutuskan untuk tidak bertanya lagi padanya, dan langsung berjalan melewatinya menuju pohon besar. Intuisinya memberitahunya bahwa gerbang ke Alam Wan Hua pasti ada di pohon ini. Singa berambut merah tidak menghentikannya, dan makhluk roh lainnya melakukan hal yang sama. Mereka hanya mengepung Sooyun, menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan mengikuti jejak Sooyun. Sooyun melihat sekeliling dengan hati-hati, dan hatinya menjadi sedikit waspada. Namun, saat dihendak mendekati pohon besar itu, dua aura aneh dan misterius turun dari langit, menutupi kepalanya. Jantung Sooyun menegang, dan dia mundur beberapa langkah. Sinar cahaya melintas di depannya, diikuti oleh suara yang melayang ke telinganya. Orang-orang serakah dari dunia bela diri tertinggi? Cepat pergi, jangan mendekat, jika tidak, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan dapat kembali. Suaranya sedingin es, penuh dengan niat membunuh dan permusuhan. Siapa yang tahu berapa banyak lalat menyebalkan ini yang datang ke sini setiap hari? Jangan bilang kalian belum belajar. Apakah menurut Anda kami akan membiarkan Anda memasuki alam wanhua dengan begitu mudah? Orang yang berbicara adalah seorang wanita. Suaranya sangat arogan, penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Mendengar itu, Sooyun mengerutkan kening, dia sedikit tidak senang, tetapi untuk segera menuju ke alam wanhua, tidak peduli betapa tidak senangnya dia, dia hanya bisa menahannya. Sooyun mengeluarkan papan nama yang diberikan kepadanya oleh Master Subhuti, lalu memegangnya dengan kedua tangan dan berkata dengan tenang, apakah dua senior dari alam wanhua? Saya Sooyun, murid salah satu dari lima orang bijak, Guru Subhuti. Saya memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan di alam wanhua, saya harap kedua senior dapat mengakomodasi saya dan mengizinkan saya untuk melintasi alam. Inilah yang guru minta agar saya berikan kepada kalian berdua. Dengan itu, dia menyerahkan papan nama. 559. Oh, Guru Subhuti. Tria itu tertegun. Cahaya itu berangsur-angsur menghilang, dan kemudian seorang pria dan wanita muncul di dalam cahaya itu. Keduanya mengenakan jubah hijau zamrut. Pria itu tampan dan wanita itu cantik dan anggun. Kedua temperamen mereka sangat baik, memberikan perasaan yang sangat ramah, serta rasa keanggunan dan keunggulan yang tak terlukiskan. Namun, mereka berdua masih menatap Sooyun dengan sedikit kewaspadaan di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa ada rasa jijik yang tidak dapat disembunyikan di kedalaman mata mereka. Sooyun mengerti dari mana rasa jijik mereka berasal. Tampaknya orang-orang dari ultimate martial world telah sepenuhnya ditolak oleh Alam Wan Hua selama ini. Nama pria itu adalah Mugui, dan nama wanita itu adalah Muying. Mereka berdua telah menjaga tempat ini selama 30 tahun, dan ketika Alam Wan Hua mulai membatasi orang-orang di dunia bela diri tertinggi untuk masuk, mereka dikirim ke sini. Mugui menerima papan nama dari Sooyun dan meletakkan tangannya di atasnya. Dalam sekejap, papan nama itu mengeluarkan lingkaran cahaya hijau zamrut. Dia tahu bahwa papan nama yang diberikan kepadanya oleh Guru Subhuti pastilah sebuah alat ajaib, tetapi dia tidak tahu apa efeknya. Cahaya beriak keluar dalam lingkaran. Dengan sangat cepat, cahaya menghilang, dan suara tua dan baik hati keluar dari papan nama. Bolehkah aku bertanya apakah kamu temanku Mugui? Tuan Subhuti, apakah itu Anda? Mugui melihat papan nama dan bertanya. Ini aku. Suara tawa Guru Subhuti keluar dari papan nama, saya mendengar suara Anda, saya yakin Anda telah melihat murid saya, Sooyun. Saya melihatnya, Mugui mengangkat kepalanya dan menatap Sooyun, dan berkata dengan acuh tak acuh, dia tepat di depanku. Karena itu masalahnya, maka kali ini, aku harus memintamu, Mugui, untuk membuat pengecualian. Muridku ingin pergi ke alam Wanhua untuk menemukan orang tuanya, keluarganya lebih tinggi dari surga, orang tuanya adalah lebih besar dari surga, anak ini memiliki hati yang tulus, langka dan berharga, tolong biarkan dia memasuki alam Wanhua. Kata Guru Subhuti. Mendengar itu, Mugui terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, Tuhan, bukannya aku tanpa ampun, hanya saja Wanhua Rilem saat ini telah dikacaukan oleh orang-orang di dunia bela diri tertinggi, itu berantakan, jika kita terus membiarkan orang-orang ini masuk, saya khawatir alam Wanhua akan hancur. Saya jamin bahwa setelah melangkah ke alam Wanhua, saya tidak akan menyentuh satu bunga pun, satu bilah pun, satu pohon, satu daun pun, dan akan mematuhi aturan alam Wanhua. Saya akan selalu mengingat instruksi senior, dan setelah saya menemukan ayah dan ibu saya, saya akan segera meninggalkan alam Wanhua. Suyun segera menangkupkan tinjunya dan berkata, suaranya nyaring dan serius. Saat ini, dia hanya ingin melihat orang tuanya sesegera mungkin. Bahkan jika alam Wanhua adalah alam emas atau alam perak, dia tidak peduli. Mugui, Muying, anak ini sudah mengatakannya seperti ini, apa yang masih kamu khawatirkan? Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya bersedia bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bisakah Anda memberi saya wajah dan membiarkan dia masuk? Pada saat ini, Guru Subhuti menyela lagi, dan sebuah suara tua keluar dari papa nama. Ini, Mugui terdiam. Mugui, Master Subhuti adalah orang bijak yang hebat, bahkan para tetua dari alam Wanhua sangat menghormatinya. Jarang dia berbicara hari ini, jadi tidak baik bagi kita untuk menolaknya. Melihat Mugui ragu-ragu, Muying angkat bicara. Mugui menganggukkan kepalanya, mengangkat kepalanya lagi, menatap Suyun, dan mengukurnya untuk waktu yang lama, lalu berkata, karena Tuhan telah berbicara, jika aku menolaknya, itu tidak sopan untukmu. Meskipun alam Wanhua telah membatasi orang-orang di dunia bela diri tertinggi untuk masuk, belum mencapai titik menolak mereka. Kalau begitu Subhuti akan berterima kasih kepada kalian berdua atas nama muridku. Guru Subhuti tertawa. Tidak dibutuhkan. Mugui menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Suyun sangat gembira, dia langsung menangkupkan tinjunya ke arah dua orang di depannya, terima kasih dua, terima kasih guru. Ingat apa yang kamu katakan sebelumnya. Begitu kamu memasuki alam Wanhua, kamu harus mematuhi peraturan di sana. Jangan kehilangan martabatmu sebagai seorang guru. Guru Subhuti menginstruksikan, dan kemudian, cahaya di papan nama berangsur-angsur menghilang. Mugui menyerahkan papan nama itu kepada Suyun, yang menerimanya dengan hati-hati, lalu berbalik dan berjalan menuju pohon yang mengjulang tinggi. Ikuti kami. Wanita bernama Muying menyilangkan tangan di dadanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada Suyun, lalu mengikuti Mugui dan melompat, membubung ke langit. Suyun dengan cemas mengikuti di belakang dan terbang. Pohon besar itu sangat besar, dan dari bawah, orang bisa melihat batang pohon yang sangat tebal, sedangkan puncaknya bahkan lebih dari dunia yang berbeda. Saat mereka terus naik, semakin banyak adegan muncul di depan mata mereka. Mereka dapat melihat bahwa pohon itu penuh sesak dengan spirit bis, yang besar tingginya 3-4 meter, dan mereka meringkuk di dahan yang tebal, beristirahat dengan mata tertutup, sedangkan yang kecil hanya satu inci panjangnya, berdiri. Di dahan, menatap Suyun dengan rasa ingin tahu. Bintik-bintik sinar matahari merembes keluar dari dedaunan lebat dan bersinar ke bawah, menjadikan tempat itu indah. Ada juga sejumlah besar buah merah dan ungu yang mengambang di udara. Mereka tidak tumbuh di atas daun, tetapi melayang di sana seolah-olah mereka adalah benda tanpa pemilik. Banyak spirit bis terlihat dengan santai mengambil buah dan memakannya dengan sepenuh hati. Pemandangan di sekitarnya sangat harmonis, membuat orang tidak bisa menahan nafas dalam hati. Sangat cepat, Mu Gui dan Mu Ying, yang memimpin jalan, melambat. Suyun mengangkat kepalanya untuk melihat, dan hanya dengan pandangan sekilas, dia terkejut. Cabang yang tebal, panjang, dan besar muncul di atas. Cabang ini lebarnya hampir 10 meter, dan panjangnya bahkan lebih sulit untuk dihitung. Itu langsung menjulurkan cabang dan daun yang subur, tumbuh keluar. Pohon ini misterius, dan cabang terbesarnya mungkin yang ini. Di atas pohon terdapat bangunan-bangunan yang tersebar di mana-mana. Itu seperti sebuah desa, dan ada banyak elf pendek berjalan mondar-mandir di desa. Di tengah desa ada pintu kayu setinggi 3 meter. Pintu kayu itu terbungkus tanaman merambat, dan pintunya tertutup rapat. Bintik-bintik cahaya merembes keluar dari celah-celah pintu. Suyun memandangi pintu kayu itu, dan merasa bahwa cahaya yang merembes keluar dari celah itu sangat misterius. Tempat ini seperti surga, segalanya tampak begitu harmonis dan indah. Daun hijau, bunga berwarna-warni, buah-buahan segar, elf. Titik. Tuan Mugui, Guru Muying. Ketika para elf melihat pria dan wanita itu terbang, mereka semua berlari keluar dan berteriak kegirangan. Wajah tegang Mugui dan Muying akhirnya menunjukkan senyum yang baik dan ramah. Mereka terbang dan berdiri bersama para elf. Mereka menundukkan kepala dan tersenyum ketika mereka mengatakan sesuatu kepada mereka. Kedua wajah mereka bersinar dengan cahaya, membuat orang merasa sangat dekat dengan mereka. Melihat itu, Suyun mau tidak mau berhenti, dia berdiri di udara dan menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Dia masih ingat bahwa Guru Suputi pernah berkata bahwa kedua orang ini adalah orang yang sangat bijaksana. Meskipun mereka berdua tidak mengatakan apapun yang kaya akan filosofi, perasaan yang mereka keluarkan saat ini seperti orang bijak. Perasaan kesempurnaan dan misteri yang tak terlukiskan itu sungguh tak terlupakan. Mereka berdua berbicara dengan para elf sebentar, lalu menoleh dan berkata kepada Suyun, Kemarilah, kami akan membukakan pintu ke alam Wan Hua untukmu. Saya harap setelah kamu memasuki alam Wan Hua, kamu akan melakukannya. Ingat apa yang kamu katakan sebelumnya, patuhi semua yang ada di alam Wan Hua dan perlakukan tempat itu sebagai rumahmu sendiri. Lagi pula, itu rumah kita. Mu Ying mengikuti. Mendengar itu, ekspresi Suyun sangat serius, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada mereka berdua, aku pasti akan mengingat ini. Mu Gui dan Mu Ying menganggup ringan. Setelah itu, keduanya ditemani para elf berjalan menuju pintu kayu. Keduanya berdiri di kiri dan kanan, masing-masing mengulurkan tangan dan menekannya ke pintu. Mereka memejamkan mata dan mulai melantunkan mantra, menyebabkan sejumlah besar cahaya menyilaukan muncul di telapak tangan mereka, diikuti dengan suara weng-weng yang berdesir di udara. Sangat cepat. Menabrak. Pintu perlahan terbuka, dan cahaya menyilaukan keluar dari dalam. Gerbang alam Wan Hua Setelah memasuki alam Wan Hua, dia akan dapat menemukan orang tuanya begitu dia pergi ke Gunung Linglong. Su Yun sangat bersemangat, matanya dipenuhi dengan hasrat yang tidak dapat disembunyikan, dia siap untuk bergerak, dan tubuhnya tanpa sadar terbang menuju pintu. Sudah berapa tahun? Sudah berapa hari? Sudah berapa tahun? Meskipun hari-hari di keluarga Su tidak tertahankan baginya, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah lupa bahwa dia adalah putra dari Su Sentian dan Sen Suek Sue, dan namanya adalah Su Yun. Ayah, Ibu, anakmu ada di sini. Su Yun menatap pintu yang menyilaukan dan bergumam. Secepatnya. Segera, mereka akan bertemu lagi. Jagoan. Pada saat ini, panah merah tiba-tiba melesat keluar dari dedaunan hutan yang lebat, langsung menuju ke arah mereka. Panah tajam itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan hampir semua makhluk di sekitarnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Su Yun sedang memikirkan orang tuanya, dan tidak menyadarinya tepat waktu. Ketika dia merasakan panah terbang, ke arahnya, panah itu sudah mendekati Mu Ying yang sedang membuka pintu. Keduanya begitu fokus untuk membuka pintu sehingga mereka tidak menyadari panah tajam di belakang mereka. Mata Su Yun melebar, dan dia dengan cemas meraung, hati-hati. Apa? Mugui dan Mu Ying terkejut, mereka menoleh, tapi anak panah itu sudah menyerang mereka. Of! Suara yang menusuk telinga keluar. Panah merah darah yang sangat tajam menembus bahu Mu Ying, memakukannya ke pintu kayu di belakangnya. Ah! Mu Ying menjerit kesakitan. Siapa ini? Siapa orang yang menikamku dari belakang? Siapa ini? Mata Mugui memuntahkan api, dia memelototi sekelilingnya dan berteriak keras. Dedaunan lebat di sekitarnya tiba-tiba terpotong oleh kisetan merah darah dalam jumlah besar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya tidak punya waktu untuk menghindari ki iblis yang menakutkan dan langsung dipotong-potong. Setelah itu, sejumlah besar sosok turun dari langit dan bergegas menuju mereka. Penjaga gerbang Wanhua Rilem. Huff, saat itu, Anda dan yang lainnya tidak mengizinkan kami memasuki alam Wanhua. Hari ini, saya ingin melihat apakah Anda masih berani tidak mengizinkan kami memasuki alam Wanhua. Suara dingin melayang keluar, dan kemudian, sosok tinggi dan kurus terbang. Aura di sekitar sosok-sosok ini sangat dingin, dan mereka diliputi oleh aura kejam yang mencengangkan dan menakutkan. Mereka seperti setan dari jurang. Ki iblis. Hati Suyun menegang, dia menatap keberadaan yang baru saja muncul, dan hatinya yang rileks kembali tegang. 560. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 30 angka. Melihat dari dekat, mereka semua adalah penggarap iblis. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi, beberapa dari mereka mengenakan juba berbulu. Semuanya memiliki pakaian yang berbeda, tetapi semuanya memiliki Ki yang sangat menakutkan. Masing-masing dari mereka memiliki akultivasi guru roh langit. Mereka berbentuk cincin, membungkus seluruh desa dengan erat. Ki iblis yang memenuhi langit mewarnai pohon besar dengan cara yang sangat aneh. Bunganya tidak lagi cerah, dan daun hijaunya tidak lagi cerah. Cahaya berangsur-angsur memudar, dan semua vitalitas tampaknya telah berubah menjadi kehampaan saat ini. Penghuni setan. Begitu banyak penghuni setan, mengapa begitu banyak penghuni iblis muncul tiba-tiba? Suyun baru tersadar setelah beberapa lama, melihat muying pucat yang bahunya tertembus, dia tahu bahwa situasi hari ini tidak sebaik yang dia bayangkan. Kamu, apakah kamu penghuni iblis yang datang beberapa waktu lalu? Mugui mengeluarkan panah darah, mendukung muying, menatap penggarap iblis di sekitarnya dan bertanya dengan marah. Sepertinya kamu belum melupakan kami. Lumayan, lumayan, kamu masih punya ingatan. Ini bagus juga. Kita tidak perlu memperkenalkan diri. Demon dueler wanita yang sedikit montok terbang mendekat. Dia memandang Mugui dengan sembrono dan berkata dengan nada mengejek. Kamu ingin memasuki alam wanhua? Mugui mengatupkan giginya dan bertanya. Karena kamu tahu, maka cepat buka pintu ke alam wanhua. Kalau tidak, kita harus membuka pintunya sendiri. Penghuni iblis laki-laki dengan kepang dan tanduk merah seukuran jari di kepalanya berkata dengan dingin. Terakhir kali kami berdua datang untuk meminta masuk ke alam wanhua, kamu menolak, dan pada akhirnya, kami bertarung dan dikalahkan olehmu. Saya akui bahwa kultivasi kami tidak sebaik kalian berdua, tapi sekarang, ada 30 ahli penggarap iblis di sini, aku ingin melihat kemampuan lain apa yang kalian berdua miliki untuk melawan kami. Penggarap iblis perempuan tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Ketika Mugui mendengar ini, dia langsung menggertakkan giginya. Muying menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan berkata, penggarap setan adalah penggarap setan, serakah dan brutal, tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Terakhir kali, kami menyelamatkan hidup mereka dan membiarkan mereka pergi, tetapi kami tidak pernah berpikir bahwa mereka benar-benar akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika kami tahu bahwa hari ini akan terjadi, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan saat itu, dan akan langsung membunuh kalian semua. Apa? Apakah Anda menyesalinya? Penggarap iblis perempuan tertawa. Saya menyesal, tapi apa yang bisa saya lakukan? Apakah menurut Anda hanya karena Anda memiliki lebih banyak orang, kami berdua akan takut pada Anda? Mugui mendengus. Dari kata-katamu, sepertinya kamu tidak akan dengan patuh membuka pintu ke alam wanhua. Penggarap iblis laki-laki bertanduk bertanya. Kami lebih suka membiarkan orang itu dari dunia bela diri tertinggi memasuki alam wanhua daripada membiarkanmu penggarap iblis masuk. Mugui berkata dengan sungguh-sungguh. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. The demonic cultivator tampaknya telah kehilangan kesabarannya. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Pada saat itu, semua penggarap iblis di sekitarnya bergegas menuju Mugui dan Muying dengan sekuat tenaga. Ki iblis berkumpul di udara untuk membentuk mulut besar dan menyeramkan, yang dengan kejam dan kejam menggigit mereka berdua. Aura itu begitu kuat hingga mencekik. Melihat itu, Mugui dan Muying segera menggunakan semua teknik mereka dan menyerang ke arah langit. Keduanya merilis puluhan ribu gambar palem hijau zamrut, aura mereka meledak, mereka sebenarnya tidak sedikit pun lebih lemah dari penggarap iblis. Sebagai penjaga gerbang alam Wanhua, keduanya secara alami tidak lemah. Biasanya, 30 penggarap iblis ini tidak akan dianggap banyak, tapi sekarang, Muying telah menderita serangan diam-diam, dan kekuatan bertarungnya telah turun drastis. Bahunya masih diliputi warna merah tua, seolah-olah dia telah diracuni, dan setiap kali dia mengaktifkan Ki yang dalam, dia akan merasakan sakit yang luar biasa, dan Ki yang diaktifkan juga sangat jarang. Untuk melindungi Muying dari bahaya, Mugui juga telah menggunakan semua kekuatannya, tetapi untuk melindungi Muying, tubuhnya sendiri telah sangat dibatasi, menyebabkan kekuatan yang dia tunjukkan saat ini tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Serangan dari 30 penggarap iblis ini sangat ganas. Sebagian besar dari mereka tidak mengandalkan harta sihir untuk menyerang, tetapi murni mengandalkan tangan mereka sendiri. Tangan penggarap iblis berubah menjadi cakar tajam, menyerang dengan gila-gilaan, setiap cakar bisa melepaskan puluhan ribu ki setan, ki setan ribuan kali lebih kuat dari asam sulfat, penggarap roh biasa yang menyentuhnya pasti akan berubah menjadi darah dan mati. Tetapi Mugui dan Muying tidak terluka, tetapi Ki yang melindungi tubuh mereka dengan cepat dikonsumsi. Muying berjuang untuk memegang tongkat bambu yang ramping, dan terus menari ke segala arah. Sejumlah besar spirit life Ki yang padat melayang keluar, mengisolasi Ki iblis Mugui mengeluarkan pisau melengkung yang ramping, menghalangi cakar iblis yang menyerangnya dari segala arah. Itu sangat berat bagi Mugui, para penggarap iblis ini sepertinya tahu bahwa Mugui tidak mudah untuk dihadapi, jadi mereka memfokuskan seluruh energi mereka untuk membunuh Muying. Melindungi orang lain dan melindungi diri mereka sendiri adalah dua konsep yang sama sekali berbeda, dan penggarap iblis perempuan dan penggarap iblis bertanduk secara khusus menyerang Mugui. Tercelah. Merasakan niat pihak lain, Muying hanya bisa mengutuk. Hahaha, ada banyak orang yang menyebut kami hina, aku tidak peduli dengan kata-katamu. Penggarap iblis perempuan tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, Muying sangat marah, dia ingin membalas dan menyerang penggarap iblis perempuan, tetapi ketika dia tiba-tiba mengaktifkan kinya, dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan memuntahkan setegup darah, hampir pingsan. Muying, teriak Mugui dengan cemas. Sebuah kesempatan. Mata merah darah penggarap iblis bertanduk bersinar dengan cahaya tajam, cakarnya melepaskan bola cahaya merah seperti api, dengan keras dan kejam menghantam kepala Mugui. Mugui kaget, dia dengan cemas mengangkat senjata di tangannya untuk memblokir, karena dia terlalu terburu-buru, kekuatan yang dalam tidak bisa mengimbangi. Bilahnya bergetar hebat karena serangan cakar, Mugui yang membawa Muying juga terpaksa mundur, keduanya menabrak pintu kayu pada saat bersamaan. Penggarap iblis segera mengepung mereka berdua. Penggarap iblis perempuan sedang mengumpulkan kekuatan iblisnya saat dia berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Mata merah darahnya dipenuhi dengan ejekan. Panah iblis itu dimurnikan menggunakan esensi darahku, dan menyatu dengan racun jiwa hilang hati, milikku yang sangat terkenal. Sekarang, sesekali, Anda akan kehilangan sebagian dari hidup Anda, dan setelah enam jam, tidak peduli apa kultifasi Anda, Anda akan mati sepenuhnya, dan bahkan jiwa Anda pun tidak akan tersisa. Saat ini, perlahan memakanmu, dan kamu tidak punya cara untuk melawan. Jika Anda bersedia membuka pintu ke Alam Wan Hua untuk kami, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda pergi. Bagaimana? Apakah Anda bersedia membukakan pintu untuk kami? Penggarap iblis perempuan tertawa. Jangan pernah memikirkannya. Muying bahkan tidak berpikir, dan langsung berteriak balik. Mendengar itu, senyum penggarap iblis perempuan membeku, jejak kemarahan melintas di matanya yang merah darah. Apa yang kamu katakan? Jangan menolak bersulang dan minum minuman keras. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan membunuh Anda? Apa yang ingin dibicarakan denganmu penggarap iblis? Apakah Anda pikir kami tidak tahu tujuan perjalanan Anda ke Alam Wan Hua? Anda masih ingin memasuki Alam Wan Hua? Huff, karena kami adalah penjaga gerbang, kami tidak akan pernah tunduk padamu. Jika Anda ingin membunuh kami, maka bunuh kami. Tapi izinkan saya mengingatkan Anda, jika kami mati, Anda pasti tidak akan bisa hidup juga. Mu Gui menggeram. Begitu kata-kata ini jatuh, itu seperti jarum yang menusuk hati penggarap iblis. Semua penggarap iblis sangat marah. Penggarap iblis bertanduk bahkan lebih marah, matanya melonjak dengan niat membunuh. Ceroboh, apakah kamu tidak tahu situasimu sendiri? Karena itu masalahnya, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Dengan raungan marah, penggarap iblis bertanduk bergegas maju, ki iblis yang padat itu seperti meteor yang jatuh dari langit, dengan keras menabrak mereka berdua. Melihat itu, Mu Gui hendak mengeluarkan harta sihirnya untuk dipertahankan, tetapi penggarap iblis di sekitarnya tampaknya tahu apa yang dipikirkan Mu Gui, dan segera bergegas, melancarkan serangan deras padanya. Harimau jantan tidak bisa menahan gerombolan serigala, menambah pengekangan Mu Ying, Mu Gui tidak punya waktu untuk bertahan. Penggarap iblis bertanduk sudah dekat. Hampir dalam sekejap, penggarap iblis yang menyerang Mu Gui segera mundur, meninggalkan serangan terakhir ke penggarap iblis bertanduk. Mu Gui membuka matanya lebar-lebar, menatap penggarap iblis yang masuk dengan kaget, harta sihir di tangannya dipegang rat olehnya. Mu Ying mengalihkan pandangannya ke Mu Gui. Matanya dipenuhi dengan kelembutan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pukulan fatal ini. Kami telah melakukan yang terbaik. Mu Ying berkata dengan lembut. Mendengar itu, Mu Gui akhirnya mengendurkan cengkramannya, dia mengalihkan pandangannya ke Mu Ying, dia mengangguk ringan, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada titik ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah memenuhi tugas mereka sebagai penjaga gerbang, jadi mengapa mereka harus memaksakan diri? Penggarap iblis bertanduk tidak menahan sama sekali, tangannya seperti meteor, langsung menyerang jantungnya. Setelah membunuhmu, kami akan dengan paksa membuka pintu sendiri. Alam wanhua kaya akan sumber daya, itu pasti milik alam iblis sejati kami, kalian harus berubah menjadi debu di tanah dan mati sepenuhnya. Cakar tajam menyerang, dan semuanya tampak berakhir dalam sekejap. Dong. Pada saat ini, suara keras terdengar. Kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah dari pohon raksasa itu, mengguncangnya. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbangun dan melarikan diri dengan panik. Bagian dalam dan luar pohon raksasa itu dalam kekacauan. Penggarap iblis semua menoleh untuk melihat. Namun, apa yang mereka lihat bukanlah apa yang mereka harapkan. Hati Mugui tidak tertusuk oleh cakar penggarap iblis bertanduk, melainkan. Tinju besar menghancurkan penggarap iblis bertanduk dari cabang, dengan keras menghancurkannya ke tanah. Apa? Semua penggarap iblis tertegun. Raksasa tulang iblis yang sangat besar tanpa sadar telah muncul di samping Mugui dan Muying. Mata raksasa itu kejam, mendominasi, dan ganas saat menatap ke arah Devil Cultivator. Itu menabrak penggarap iblis bertanduk dengan tinjunya, tetapi itu tidak mengakhiri serangannya. Sebaliknya, ia menarik tinjunya, mengangkat kakinya, dan dengan keras menginjak penggarap iblis bertanduk. Dong! Namun suara keras lainnya terdengar. Pohon raksasa itu bergetar lagi. Apa ini? Penggarap iblis perempuan bertanya dengan kaget. Iblis Ki, jenis Ki iblis yang berbeda telah muncul. Penggarap iblis lainnya berteriak. Pada saat ini, semua penggarap iblis melihat seseorang yang mengenakan jubah hitam berdiri di bahu raksasa itu. Orang ini mengangkat kepalanya, dan wajah pucat muncul di garis pandang mereka. Di wajah pucat ini, ada juga sepasang mata merah darah yang menakutkan. Angin kencang meniup jubahnya, dan pedang tipis berwarna hitam pekat dicengkeram erat olehnya. Seluruh pohon raksasa itu tiba-tiba menjadi sunyi. Terima kasih telah menonton!